Pemberian bantuan kemanusiaan via udara belakangan membuat warga Gaza kewalahan. Pasalnya, paket bantuan yang diterjunkan menggunakan balon udara itu justru menghancurkan tenda-tenda di pengungsian. Seperti dalam video yang baru-baru ini mencuat di media sosial, dalam rekaman tersebut tampak sebuah paket bantuan kemanusiaan turun dari langit. Paket bantuan itu dijatuhkan dari pesawat yang tak diketahui pengirimnya. Dikutip dari Middle East Monitor, naasnya paket bantuan itu justru menimpa sebuah tenda milik keluarga Palestina yang mengungsi. Disebutkan peristiwa itu terjadi di Rafah pada Juni 2024, namun tak diketahui jumlah korban yang terluka dalam insiden itu. Dropping bantuan merupakan hal yang kontroversial di Gaza. Pasalnya, pemberian bantuan jalur udara ini justru menimbulkan kerusakan di sektor pertanian, bahkan menyebabkan kematian.